Sosok ayah Eki, Ibturudiana, masih menjadi sorotan dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Pasalnya, Ibturudiana diduga melakukan rekayasa dalam proses hukum di kasus Vina hingga diperiksa oleh Propang Polri. Kini terkuat harta kekayaan Ibturudiana. Dikutip dari tribunis.com, Ibturudiana terakhir melaporkan LHKPN pada 15 Januari 2024 untuk periode 2023. Ada pun periode 2023 itu saat Ibturudiana menjabat sebagai Kapolsek Kesambi. Sementara kini, ayah Eki itu menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Saat menjadi Kapolsek Kesambi, Ibturudiana memiliki total kekayaan mencapai Rp493 juta. Harta ratusan juta itu berupa kepemilikan tanah dan bangunan seluas 141 meter persegi, senilai Rp400 juta. Sedangkan harta lainnya berupa mobil Honda Brio tahun 2017, senilai Rp90 juta. Kemudian Rp3 juta lainnya milik Ibturudiana berupa kas dan setara kas. Di satu sisi, keberadaan ayah Eki seolah menghilang secara misterius. Pasalnya kantor Ibturudiana di Kapolsek Kapetakan kosong. Hilangnya, Ibturudiana selesai diperiksa oleh Propang Polri terkait dugaan rekayasa dalam proses hukum kasus fina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.